Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Hari ini aku mau berbagi resep 2 resep jagung bakar Pedas manis dan santan gurih Ya tonton video aku sampai selesai Apa aja resep jagung bakarnya Happy cooking Oke teman-teman Hari ini aku mau buat jagung bakar Nah disini aku siapkan jagung bakar Nah ini sebanyak 5 buah jagung ya teman-teman Nah seperti ini Jagungnya cantik Montok Nah ini seperti ini aku buat Nah untuk pegangan pembakarannya ya teman-teman Nah untuk memakannya gitu kan Jadi dipegang disini Nah kalau tidak ada batangnya Nah teman-teman Bisa kupas kulitnya Jangan dibuang Nah teman-teman bentuk seperti ini Nah di ayam aja seperti ini Nah kalau mau sama batangnya Dibuang kulitnya habis Nah seperti ini teman-teman Nah selanjutnya Aku mau buat bumbu jagung bakarnya ya teman-teman Oke selanjutnya Nah selanjutnya untuk bahan bumbu-bumbunya Nah disini aku gunakan Bawang putih 4 siung Bawang merah 6 siung Nah ini aku blender aja ya teman-teman Nah selanjutnya sedikit teman-teman Kasih air Nah biar mudah menghaluskan bumbunya Oke selanjutnya aku haluskan dulu Oke langkah selanjutnya Nah bumbunya sudah aku haluskan Nah ini jagungnya aku mau buat Dua resep ya teman-teman Nah ini resep yang pertama Nah oke selanjutnya Kita tuang aja seperti ini bumbunya Nah selanjutnya teman-teman Bisa langsung masukkan santan Nah ini aku versinya yang pakai santan ya teman-teman Nah ini aku pakainya 250 gram santan Kiluan ya teman-teman Kalau teman-teman mau santan kemasan juga bisa Nah dua bungkus Seperti santan kara itu Nah disini juga selanjutnya Aku tambahkan merica bubuk Nah ini aku pakainya Setengah aja ya teman-teman Nah kalau teman-teman mau agak pedas Silahkan teman-teman tambah lagi mericanya Hidupkan api kompornya Nah ini diaduk sampai santannya berdidih ya teman-teman Nah seperti ini Ini kita mau kentalkan santannya Nah untuk olesan jagung bakarnya ya teman-teman Seperti ini Diaduk aja Nah disini juga ditambahkan garam Disini aku pakainya Satu sendok teh ya teman-teman Nah selanjutnya teman-teman Tambah penyedap rasa Nah kaldu bubuk disini aku pakainya Setengah aja Pokoknya sesuai dengan santan yang Bumbu yang teman-teman mau buat Menyesuaikan Nah ini terus diaduk Biar hasil santannya bagus Nah kalau teman-teman mau tambah kaldu jamur Ataupun mecin juga bisa Silahkan teman-teman tambah Nah ini terus diaduk Sampai mengental Nah oke teman-teman Nah ini santannya Sudah mulai mengental Seperti ini Nah ini teman-teman Boleh tambahkan gula Satu sendok makan Nah ini biar ada rasa Manisnya Nah ini untuk anak-anak juga Bisa ya teman-teman Makannya Oke Oke teman-teman Santannya udah mengental Seperti ini Sekarang kita masukkan Dalam wadah Aku mau buat Bumbu yang keduanya Nah untuk bahan yang kedua Nah untuk bumbu yang kedua Nah disini aku gunakan Cabai merah keriting 4 batang Nah ini Aku mau buat versinya Yang pedas manis Bawang merah 6 siung Ini ada yang kecil Kalau teman-teman Mau tambah Juga bisa Nah 4 siung Bawang putih Nah ini Lumayan besar ya Teman-teman Nah ini aku mau haluskan Pakai blender aja Nah tambah air Ataupun Kalau teman-teman Mau Tambah minyak Juga bisa Nah selanjutnya Aku haluskan dulu Nah ini Bumbunya Sudah halus Seperti ini Teman-teman Oke selanjutnya Aku mau masak Bumbunya Selanjutnya Teman-teman Siapkan minyak panas Nah Tumis Bumbu Untuk pedas manisnya Ya teman-teman Diaduk-aduk Nah disini teman-teman Kita tambahkan Gula merah Secukupnya Kecuai dengan Sebenarnya teman-teman Mau tingkat manisnya Seberapa Kita larutkan dulu Gulanya Seperti ini Nah ini Selanjutnya Teman-teman Tambahkan Saldo bubuk Secukupnya Garam Secukupnya Kalau suka mecin Silahkan Teman-teman Tambah mecin Seperti ini Teman-teman Sudah mau matang Nah biar ada Rasa gurih-gurihnya Silahkan teman-teman Tambah Margarin Satu sendok Ataupun Setengah sendok makan Ya teman-teman Nah ini Tidak juga Terlalu kegas Anak-anak juga Bisa Makan Seperti ini Oke Selanjutnya Ini udah matang Nah Seperti ini Oke Kita mau Bakar Jadung Oke Dua resep Untuk Olesan Jagung bakarnya Sudah siap Nah seperti ini Teman-teman Oke Selanjutnya Kita bakar Jagung Oke teman-teman Nah selanjutnya Aku mau bakar jagungnya Aku bakarnya Pakai Anglo ya Teman-teman Nah manual Seperti ini Ini kan apinya besar nih Teman-teman Nah ini aku mau kasih air Nah tetes-teteskan aja Kalau kebesaran apinya Nanti jagungnya Angguk Gosong ya Teman-teman Oke Kalau teman-teman Ada panggangan Yang putar-putar itu Apa namanya Saya juga Tidak tahu ya Teman-teman Nah teman-teman Bisa pakai itu Oke Selanjutnya Kita bakar Jagungnya Nah ini Muatnya Cuman Dua ya Teman-teman Karena anglo Nya juga kecil Nah ini Teman-teman Bisa oles aja Seperti ini Nah jagungnya Nah ini Yang Bumbu Pedas manis Ya teman-teman Nah silahkan Teman-teman Bolak-balik aja Seperti ini Nah ini Aku bakar Yang pedas manis Dulu ya Teman-teman Nah kita Selesaikan dulu Yang pedas manis Oke kita bolak-balik aja Seperti ini Oke resep ini Silahkan teman-teman Coba ya Di rumah Nah persiapan Di malam Tahun baru Bakar-bakar Jagung Bersama Teman-teman Oke teman-teman Nah seperti ini Teman-teman Bolak-balik Dan diolesi Sama Bumbu-bumbu Tadi Nah ini Udah mateng Seperti ini Oke selanjutnya Aku mau angkat Aku mau angkat Dan taruh Di piring Saji Oke selanjutnya Aku mau buat Jagung bakar Yang resep Keduanya Oke selanjutnya Nah ini Untuk Bumbu Yang pakai Sontan Tadi ya Teman-teman Seperti ini Nah teman-teman Bisa oleskan juga Bumbunya Seperti ini Nah Sepertinya Bolak-balik Aja ya Teman-teman Sampai Jagungnya Mateng Ini Biar dia Meresap Kedalam Jagungnya Seperti ini Oke Kita tunggu Sampai Mateng ya Pokoknya Bolak-balik Aja ya Teman-teman Oke teman-teman Ini Yang bumbu Santannya Udah Mateng Nah Jagungnya Oke selanjutnya Untuk yang terakhirnya Kita oleskan aja Seperti ini Ini Kita olesin aja Sampai Benuh ya teman-teman Nah ini Bakarnya Bakar-bakar sebentar aja lagi Ini udah mateng Nah Oke Nanti dipiring saji Kita oles lagi ya Sisa-sisa Bumbu Sisa-sisa Santannya Oke Selanjutnya Aku mau angkat Di piring Saji Kurang lebih Begini hasilnya Teman-teman Bumbunya Enak Gurih Ada pedas Manis Wow Mantul Silahkan Teman-teman Coba di rumah Resep yang aku bagikan ya Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa Bantu channel ini Agar terus berkembang Dan aku Lebih semangat lagi Dengan cara Subscribe Like Comment Dan nyalakan Nambang loncengnya Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum